Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Belum-belum sudah sombong ini orang ya Assalamualaikum Welcome to Planet Sport Hot issue, hot moment, all about sport, only on Planet Sport Halo, re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi ada saya disini Cak Lonjong, salam lonjong Apa kabar re? Semoga semua kawan-kawan dalam kondisi yang sehat ya Amin ya robbal alamin Oke, berbicara tentang bulan Jun ya Atau kalau bahasa Indonesia bulan Juni ya Bulan Jun ini bulan yang sangat spesial tentunya ya Terutama saya sendiri ya Kemarin tanggal 1 Jun ya bertepatan hari ulang tahun saya Dan ternyata ramai juga ya Orang-orang famous, orang-orang terkenal di Malaysia pun juga Banyak sekali yang berulang tahun ketika pada bulan Juni atau bulan Jun ya Atau mungkin salah satu dari kawan-kawan ada yang berulang tahun di bulan Jun? Hmm, mungkin boleh berkomentar di ruang komentar ya Dan di video ini saya tidak hanya membahas tentang ulang tahun Sambuan-sambuan atau seseorang-seseorang yang terkenal di Malaysia ya Tetapi rupanya pertandingan antara Indonesia versus Vietnam nanti Banyak sekali pihak-pihak terutama dari Malaysia ya Menyokong akan Hmm, kalau bisa Indonesia menang lah ya Daripada Vietnam yang harus menang ya Dan masih banyak sekali sokongan-sokongan Dari pihak-pihak Malaysia ya Terkait pertandingan yang akan dilakoni Garuda versus Vietnam nanti Hmm, oke Sepertinya sudah menuju ke arah yang baik ini ya Mudah-mudahan saja bisa seterusnya seperti ini Oke rek Seperti biasanya sebelum saya memulai video ini ya Buat kawan-kawan yang belum sholat Hanya segera mengatakan yang beragama Islam, beragama Muslim ya Jangan lupa sholat dulu rek Oke rek Seperti yang tertara di layar kalian masing-masing ya Jadi squad Harimau Malaya ini Ada beberapa playernya ini berulang tahun rek Ada Brandon Gant Irfan Zakaria Dan juga Dion Kuls ya Pemain terbaru yang baru saja dimasukkan Di susunan pemain utama dari squad Harimau Malaya Hmm, saya jadi ingin tahu ya Dan video ini saya kutip dari form ya FIMTV Malaysia Oke rek, langsung saja kita simak seperti apa videonya ya Oke Brandon Gant Siap Ya, Corbin Ong ya itu ya Aduh Sayangnya Sayangnya mereka kenapa nggak di prank ya Seperti yang dilakukan oleh anak-anak Harimau Malaya ya Ketika memberi surprise kepada Coach Tan Cengho Sekalian semestinya ya Harusnya di prank harusnya Bener juga ya Oke ini dia Kue ulang tahun ya Sampai-sampai Tuan rumah ya Penyelenggara Pak Arab ini ikut-ikutan foto selfie ya Dia minta foto selfie Kepada Brandon Gant Irfan Zakaria Dan juga Dion Kuls Iya 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 Weisss Guys, first of all once again thank you for Oke ini Dion Kuls ya Oke ini Dion Kuls ya Oke, yes, it was not what we expected But we got to learn from it And just got to do the best for it for the next couple of games And enjoy every moment that we have guys Because time goes fast Oke Selamat ulang tahun Dion Kuls Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sambut Ini Irfan Zakaria ya Sorry sebelumnya saya Karena kurang mengenal beliau ya Ini Irfan Zakaria pastinya ya Betul tak ya? Pastilah Oke Walaupun family jauh So kat sini semua dianggap sebagai family Betul So kita lupakan guys malam Buat lebih baik untuk lujian ini Insya Allah kita dapat positif Ya, ya, ya Fokus pertandingan selanjutnya Oke, Brandon Gian ini ya He's the only good one Um Um No, thank you very much again for yesterday Even though most of you weren't here to have the cake anyway So thanks, Martin, for the average cake as well But yeah, we had, you know, we all come away and make sacrifices like this Away from our families and birthdays, you know, weddings, you know Any anything that we sacrifice, so, you know We're here for one mission and these sacrifices, let's make it worth it So, you know, happy birthday boys And yeah, thank you very much Oke Wuh Ya Ya, inilah squad Hariwau Malaya ya Ketika merayakan hari jadi Brandon Gian, Irfan Zakaria, dan juga Dion Kuls Ya, ini dia ya Yang kayak gini itu berbahaya kalau di reaction sama Miss Lonjong ya Nah, bisa untuk terpersona nanti ya Hahaha Rasulullah Oke, Siti Sumare ya Oke, dan juga Saya nggak tahu kenapa ya Saya agak-agak rindu dengan penampilan dari akhir Rashid ini ya Entah kenapa kemarin sepertinya tidak diturunkan sama sekali dengan coach Tancingo ya Saya tertanya-tanya lah ya Tertanya-tanya why ada apa ini ya Karena terus serang saya juga ingin tahu lah ya Aksi dari akhir Rashid ya Oke, ini kuihnya Lezat deh sepertinya Ya, itu tadi adalah serangkaian hari jadi ya Dari tiga players Harimau Malaya Ada Brandon Gian, Irfan Zakaria, dan yang terakhir Dion Kuls ya Mereka lahir di bulan Jun ya Selamat-selamat Mungkin dari kawan-kawan yang lahir di bulan Jun Saya juga mengucapkan Happy Wednesday ya Selamat ulang tahun Semoga diberi selalu kesehatan ya Amin Dan ternyata tidak hanya para squad Harimau Malaya saja yang berulang tahun ya Ini juga ada postingan Nah, dari Malaysia Royal Family ya Duli yang maha mulia tuanku Fauziah binti Almarhum tengku Abdul Rashid Nah, ini raja perempuan peleris ya Marafa sembah setinggi tahniah Sempena ulang tahun keputeraan Di IMM tuanku Fauziah binti Almarhum tengku Abdul Rashid Raja perempuan peleris pada hari ini Jadi, oke siap-siap Patik mengambil peluang ini Mendoakan tuanku diberi kesehatan yang baik Dan dilanjutkan usia tuanku Oke, selamat ulang tahun ya Untuk raja perempuan peleris ya Dari negeri peleris Oke, oke Kalau tak silap, peleris ini adalah salah satu kerajaan yang ada di negeri Malaysia Yang paling muda, betul tak ya Kalau saya silap, tolong dibenarkan rek ya Saya dapat informasinya seperti itu, peleris ya Dan, nah ini dia ya Daulat tuanku, marafa sembah dan setinggi-tinggi ucapan tahniah Semoga Allah lanjutkan usia tuanku Sempena ulang tahun hari keputeraan ya Waduh, ini panjang sekali ya Titel, nama, ini apa sih rek, ini gelaran ya mungkin ya Kalau saya silap, tolong dibenarkan ya Kebawah Duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Syah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Syah Al-Mustain Billah Oke Sembah takzim daripada Penyelaras, Dun, Bilut, dan Ketari Oke, jadi beliau ini juga berulang tahun Semoga panjang umur dan dimurahkan rezekinya ya Amin Ya Rabbal Alamin Oke, itu sedikit informasi Tentang sesiapa yang berulang tahun di bulan Jun Kalau ada kurang-kurang Ya, tolong maafkan rakyat Karena saya hanya mendekatkan informasi Ya, hanya dari ini-ini saja gitu loh ya Dan mungkin kalau ada kesamaan ulang tahun di bulan Jun ini ya Saya juga mengucapkan selamat berulang tahun kawan-kawan Semoga dimurahkan rezeki dan juga kesehatannya ya Dan seperti yang saya cakapkan di awal video tadi ya Jadi sokongan beberapa pihak Malaysia Ketika nanti Indonesia versus Vietnam bertanding Ini banyak sekali yang membela dan mendoakan Mendukung Garuda Muda Agar boleh menang dengan Vietnam Luar biasa, ini saya suka yang kayak gini ya Dan inilah salah satu contoh ya Kutipan postingan dari Instagram Malayan Tiger Fans ya Vietnam versus Garuda ini ya Ini diibaratkan salah olah Garuda ini adalah Superman re Dan komentarnya sangat menyejukkan hati re ya Go, go Indonesia dari Asyaf Abu Al-Fateh ya Go, Indonesia go Ada juga Khayorul Lasmi ya Ayo Garuda Indonesia, Malaysia kita bersedara Serumpun saati jiwa Wow, mantap, mantap, mantap ya Mantap Dukungan diberikan nih kepada Garuda ya Luar biasa nih, saya suka yang kayak gitu ya Betul lah tuh, tiga negara kongsi poin Menurut lah, ini harus mengharapkan Superman return Ya ya Dan juga ada Rx ya First time sokong bola Indonesia Oke Terima kasih, terima kasih ya Majulah Garuda, kami sokong anda Dari Saiful Kartu ya 06 Oke, saya merasa tersanjung ya sebagai penyokong Garuda juga ya Itu re, dan juga ini dia ya Seperti yang saya kutip dari Instagram malayan tiger.co ya Ayo Indonesia, tiga mata untuk Indonesia Uni Arab Emirat dan juga Thailand, seri aja oke Dan komentarnya tuh ya Sangat menyejukkan hati ya Semangat Indonesia Let's go Indonesia Kami perlukan bantuan Indonesia Ayo Indonesia, kita bersaudara Ramai jadi fans Indonesia sekarang Burak bola ofisial Waduh, ya 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 Aduh, lagi-lagi saya tersanjung rakyat Terima kasih untuk kawan-kawan Semua mungkin dari Pihak-pihak Malaysia ya Dari para penyokong bola Malaysia ya Sudah sudi menyokong dari Garuda ya Saya ucapkan selagi terima kasih ya Kalau postingan ini Saya kutip dari Galeri Sepak Bola Nasional Nah Berharap Indonesia mengalahkan Vietnam Jadi Datuk Yusuf Mahadi ya Manajernya Timnas Malaysia ya Dan menurut Datuk Yusuf Mahadi Manager Timnas Malaysia ya Kami berharap Indonesia dapat mengalahkan Vietnam Pada 7 Juni Berarti nanti ya Nanti malam ya Jika itu terjadi Kami masih memiliki peluang Dan yang terpenting Kami harus memenangkan 2 pertandingan Ya insya Allah Insya Allah ya insya Allah Untuk saat ini ya Malaysia berada di posisi 4 Klesmen sementara grup G Dengan poin 9 dari 6 kali pertandingan Sementara Vietnam Seperti yang kita tahu Mereka berada di posisi puncak Memiliki poin 11 dari 5 pertandingan Agak Agak Susah sih Tapi ya Mungkin Garuda Boleh cobalah ya Dan itu artinya Jika Vietnam mengalami kekelahan Atas Indonesia Maka peluang Malaysia untuk lolos Masih sangat terbuka ya Dan nantinya Hanya juara grup Dan 4 runner-up terbaik Yang berhak melaju Ke babak berikutnya Siap Siap Terima kasih Datuk ya Doakan kami Indonesia Garuda muda ya Agar diberi kemudahan Ketika menghadapi Vietnam nanti Amin Ya robal alamin Thank you Thank you Terima kasih Terima kasih ya Terima kasih Ini nih Saya kutip dari Malayan Tiger Fans ya Maksudnya apa ini Maksudnya apa Belum-belum Sudah sombong Ini orang ya Coach Sintayo ya Dari Indonesia pun Meskipun Beliau Sepertinya Bertangan dingin Diam Tapi gak sombong-sombong Amat lah ya Sama-sama dari Korea Ini Bener juga ya Sombong sekali Gitu loh ya Ini nih Yang kayak gini Sombong sekali Mencabar diri loh Saya warga Korea Yang sedang mengendalikan Pasukan kebangsaan Vietnam Kalau tidak dapat Keputusan yang bagus Saya akan kemas back Dan pulang ke rumah Sombong sekali Ini orang Wah 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 Jadi seolah-olah Ini rek Meremehkan Kekuatan bola sepak Thailand Bola sepak Malaysia Indonesia Dan Uni Arab Emirat Ya Secara tidak langsung Ya Seperti itu Ya Seolah-olah meremehkan Gitu loh Apa nih Kalau gak bisa Lolos Vietnam Saya pulang Waduh Sombong sekali Sombong amat Lagi-lagi saya kutip dari Instagram Bola Sepak Indonesia Terlalu pede Pede itu adalah Singkatan dari Pede 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 Percaya diri Itu ya Terlalu percaya diri Park Hang Seo Janji siap dipecat Bila Vietnam Kalah Dari Timnas Indonesia Ini Ini lebih Ini buat Geram aja Buat gemes Menurut laporan Dari media Vietnam Bong Daplus Park Hang Seo Menegaskan bahwa Dirinya Siap untuk Angkat koper Angkat back Lebih cepat Alias Dipecat Bila pasukannya Gagal mengalahkan Timnas Indonesia Dan menurut beliau Saya mengarahkan Seluruh tenaga saya Untuk pertandingan Lawan Indonesia Agak-agak Menyeramkan ya Jika saya tidak dapat Menghasilkan yang baik Saya siap Membawa koper Saya kembali ke Korea Utara Eh utara Selatan ya Selatan ya Oke Susah ini Kalau Menghadapi Nguyen FC Ini susah ya Nguyen Trong 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 FC Ya Susah ini Belum Apa-apa Sudah Sombong Nih orang ya Aduh Kalah beneran Baru tahu rasa Ini ya Saya tidak bisa Bilang apa-apa Bagaimana Menurut pendapat Kawan-kawan Dari Indonesia Ataupun Dari Malaysia Orang-orang Seperti ini Diapain Enaknya Oke Saya berharap Mudah-mudahan Baik itu Indonesia Ataupun Malaysia Sama-sama dapat Meraih poin Kalau dari Indonesia Seperti yang kalian tahu Susah sih Karena kita Berada di tingkat Paling bawah Tapi setidaknya Setidaknya Di dua pertandingan Terakhir nanti Indonesia Bisa Membawa Hasil yang positif Impact yang baik Karena kalau Menurut saya sendiri Sebagai Penyokong Indonesia Supporter Dari Garuda Muda Saya tidak berharap Indonesia menang Tetapi Berpenampilan Baik saja Itu sudah Lebih dari cukup Menurut saya Oke Sepertinya Cukup sudah Untuk video saya Kali ini Terima kasih Untuk kawan-kawan Dari Malaysia Sudah menyokong Garuda Muda Dan seperti Biasanya Bila ada Kesalahan kata-kata Beda-beda Video sampai Akhir video Saya minta maaf Yang sebesar-besarnya Dan akhirnya Saya Cak Lonjong Seperti biasanya Jangan lupa subscribe Dan follow Instagram saya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh LF Malaysia LF Indonesia Bye-bye We made it today Welcome Planet Sport Hot issue Hot moment All about sport Only on Planet Sport Terima kasih